Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Suanyuan Rau, dia memegang Fang Lingzi yang sedang sekarat, dan di tangan kanannya adalah seorang pemuda yang juga sekarat. Pemuda itu masih Raja Suci tingkat 9. Kau er, ada apa? ucap Tan Yun berlama-lama di depan Suanyuan Rau dan bertanya dengan sedih. Suanyuan Rau memandang pemuda di tangan kanannya dan berkata, dia berasal dari alam Dewa Si Yuan, aku bertemu dengannya dalam perjalanan untuk membunuh Fang Lingzi. Untungnya, dia hanyalah Raja Suci tingkat 9 biasa, jadi aku masih bisa mengatasinya, ucap Suanyuan Rau. Mendengar ini, Tan Yun memandang pria yang dipegang Suanyuan Rau di tangan kanannya, ledakan kemarahan muncul, wajahnya suram dan menakutkan. Rau er, apakah dia yang menyakitimu? ucap Tan Yun. Suanyuan Rau mengangguk. Sialan, ucap Tan Yun menjambak rambut pria itu dengan tangan kirinya dan menarik kepalanya ke atas, cakar lima jari tangan kanannya menutupi wajah pria itu, dan kelima jarinya perlahan mengerahkan kekuatan. Mencicit, ah, pria itu menjerit lemah, tulang pipinya cacat, dan Tan Yun melemparkannya ke tanah dan menginjak lengan dan kaki pria itu dengan kakinya. Setelah itu, Tan Yun melemparkan pria itu ke Menara Lingkiau, dengan lembut membelai wajah pucat Suanyuan Rau, dan berkata dengan lembut, Mari kita masuk dulu ke Menara Lingkiau untuk pulih dari cedera, lalu mengumpulkan api dan keluar, ucap Tan Yun. Suanyuan Rau tersenyum, dan memasuki Menara Lingkiau bersama Tan Yun. Tan Yun datang ke lantai empat dan Suanyuan Rau memasuki lantai lima. Keduanya duduk bersila, dan saat memulihkan dari cedera mereka, mereka mengorbankan potongan batu giyok ilahi berkualitas tinggi untuk memulihkan kekuatan mereka. Di luar waktu, beberapa saat kemudian. Tan Yun yang telah berubah menjadi jubah ungu, melangkah keluar dari Menara Lingkiau. Tan Yun menunggu Suanyuan Rau selama dua saat sebelum Suanyuan Rau melangkah keluar. Setelah Tan Yun menyingkirkan Menara Lingkiau, dia memimpin Suanyuan Rau ke kedalaman istana bawah tanah. Setelah mencapai bagian terdalam dari istana bawah tanah, Tan Yun melihat sekeliling dan melihat dua api menyala perlahan di bawah batu di kedalaman. Nyala api pertama, setinggi lebih dari 300 kaki, bersinar dengan warna ungu merah, ini adalah atribut api tingkat 10 terbaik, yaitu Zitian Sen Huo. Kelompok kedua setinggi 500 kaki dan bersinar merah. Tidak buruk, tidak buruk, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun tersenyum puas, tiba-tiba setetes air jatuh. M. Tan Yun mengerutkan kening, dan Suanyuan Rau menatap dinding batu di atas gua dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tetapi mereka berdua melihat di dinding batu yang tidak rata, ada binatang Raja Suci kelas 4 300 kaki, itu laba-laba pipih, dengan sepasang mata menatapnya, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya yang besar gemetar. Tubuh laba-laba berwarna ungu merah, dan tetesan keringat menetes dari dahinya, dan itu membuat suara wanita yang lemah. Halo, jika Anda menginginkan api, ambil saja, dan tolong jangan sakiti saya, ucap laba-laba itu. Laba-laba, apakah aku menakutkan, ucap canda Tan Yun. Kim, ucap laba-laba Dewa Api mengeluarkan kata-kata manusia, dan suaranya cukup menyenangkan. Aku tidak perlu menyakitimu, tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan memberi tahu siapapun atau binatang apapun tentang apa yang kamu lihat hari ini, ucap Tan Yun. Oke, saat laba-laba Dewa Api berbicara, dia berubah menjadi seorang gadis dengan rok umu. Dia terlihat sangat cantik dan menatap Tan Yun dengan lemah, terima kasih karena tidak membunuhku, ucap laba-laba Dewa Api. Segera, dia langsung bersumpah. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya mengambil api Anda, saya harus minta maaf. Katakan, apa yang Anda inginkan, jika saya memilikinya, itu digunakan sebagai kompensasi untukmu, ucap Tan Yun. Gadis dengan rok umu itu berpikir sejenak, dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam, aku ingin meninggalkan tempat yang gelap ini, bisakah kamu membawaku keluar, ucap gadis itu. Tidak masalah, ucap Tan Yun setelah memikirkannya. Hihi, bagus sekali, ucap gadis berbaju umu itu sangat senang, matanya benar-benar berlinang air mata. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan dunia luar. Itu membuatmu bahagia, ucap Tan Yun tersenyum sedikit, dan mengeluarkan menara Ling Kiao. Kamu bisa memasuki lantai dua, ketika saatnya tiba, aku akan membawamu pergi, ucap Tan Yun. Baiklah, terima kasih banyak, ucap gadis itu. Setelah memasuki menara Ling Kiao, Tan Yun membawa menara Ling Kiao ke telinganya. Segera, Zitian Sen Huo dan Tian Zhu Senyan ditambahkan ke cincin ilahi, dan baru kemudian Suanyuan Rouu memimpin keluar istana api. Dalam perjalanan, Suanyuan Rouu berkata, mengapa membantunya keluar dari sini, ucap Suanyuan Rouu. Tan Yun tersenyum dan berkata, karena dia tidak buruk, matanya sangat jernih, saya bisa melihat kebaikan di hatinya, ucap Tan Yun. Di luar istana api, Li Xiin melihat ke atas dan melihat dengan cemas ke pintu masuk istana bawah tanah. Saudaraku, Jing Yun dan yang lainnya telah masuk selama hampir satu jam, mengapa mereka belum keluar? Tidak, aku khawatir, aku ingin masuk dan melihat, bagaimana jika dia dan Suanyuan Rouu bukan lawan dari musuh, ucap Li Xiin. Tepat ketika Li Xiin hendak menghentikannya, Tan Yun dan Suanyuan Rouu terbang keluar dari istana api. Kalian akhirnya keluar, aku khawatir setengah mati, ucap Li Xiin menatap Tan Yun dengan senyum di wajahnya, dan kekhawatirannya sebelumnya tersapu. Jangan khawatir, bukankah kita keluar dengan baik, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Li Xiin bertanya, bagaimana dengan 70 orang itu, ucap Li Xiin. Aku sudah memenjarakan mereka semua, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun mengatakan ini, mata Li Xiin dan Li Xiin melebar dan mereka terkejut. Kedua saudara dan saudari itu tahu bahwa Tan Yun dan Suanyuan Rouu lebih unggul dalam kekuatan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar dapat menangkap semua 70 Raja Suci hidup-hidup. Setelah itu, Tan Yun memberi tahu kedua saudara dan saudari itu bahwa dia juga dalam situasi hampir mati, dan ketika Suanyuan Rouu mengalahkan yang lain, kedua saudara dan saudari itu diam-diam berkeringat dingin untuk Tan Yun. Apakah apinya sudah ditemukan, ucap Li Xiin bertanya. Yah, aku menemukannya, Tan Yun berkata, ini api tingkat 10 dengan 2 atribut api, ucap Tan Yun. Yah, itu bagus, itu tidak sia-sia, bibir merah Li Xiin terbuka sedikit, dan bertanya, Selanjutnya, kita kemana kamu akan pergi, ucap Li Xiin. Tan Yun berkata pelan, aku menemukan laba-laba dewa api di istana api bawah tanah, dan aku belajar darinya bahwa hampir tidak ada harta karun di abis viers yang menelan kecuali api. Adapun saya, untungnya saya menemukan baju besi itu. Juga, dia juga memberi tahu saya bahwa ada benih api di beberapa tempat, dan saya berencana untuk pergi mencari tahu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, kedua saudara lelaki dan perempuan itu segera menyatakan pendirian mereka dan menemani Tan Yun di sana. Bahkan, bagi kedua kakak beradik itu, mereka tidak peduli jika mereka memiliki senjata sihir, dengan status mereka, tidak ada kekurangan senjata sihir sama sekali. Alasan mengapa mereka memasuki jurang menelan dewa yang ganas adalah karena rasa ingin tahu. Itu benar, itu hanya rasa ingin tahu, lagi pula, jurang sengit menelan adalah ruang dan waktu independen yang selamat dari bencana alam semesta terakhir. Kita mau kemana sekarang? Tanya Li Siin. Tan Yun berkata, mari kita pergi ke gunung es dan salju selanjutnya, di mana seharusnya ada api ilahi atribut es, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan Senzu yang paling dihormati manusia, dan mengendarai Senzu dengan tiga orang ke udara, berlari kencang seperti kilat ke arah timur laut. Dalam perjalanan, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Xiao Longshe di Menara Lingkiao Divine, Penatua Xiao, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gunung es dan salju, bagaimana binatang sucinya, ucap Tan Yun. Keragibon emas adalah binatang Raja Suci kelas enam seratus ribu tahun yang lalu. Dengan kecepatan kultifasinya, ia pasti masih menjadi binatang Raja Suci kelas enam sekarang, tetapi orang ini murung dan sulit untuk dihadapi. Yah, begitu, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, tidak peduli apa, aku akan mendapatkan api, jangan mencoba untuk menghentikanku, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun menggunakan dua hal dengan satu hati, mengemudikan perahu Senzu sambil mengorbankan Ling Xiao Shen Menara, memasuki lantai lima. Zixin keluar, bisik Tan Yun. Segera, bayangan ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan berubah menjadi seorang gadis dalam rok ungu. Gadis itu memiliki sosok halus, perawakan tinggi, pinggang penuh tangan, dan wajahnya yang menakjubkan penuh kenakalan, hihi, Zixin telah melihat Tuan, ucap Zixin. Zixin adalah nyala api Hong Meng. Iya, Tan Yun tersenyum, lalu mengorbankan api ilahi Zitian dan api ilahi Tian Zhu di cincin ilahi, menasihati. Zixin, kamu dapat melahap dua api ilahi di Menara Ilahi dengan ketenangan pikiran. Aku masih tidak bisa membiarkanmu maju, tapi seharusnya sudah hampir sampai, ucap Tan Yun. Em, Zixin tersenyum, mengambukkan kepalanya, dan melihat Tan Yun keluar dari menara dengan nakal. Tan Yun kemudian mengendarai Senzu dan terbang melintasi langit ke labu. Waktu berlalu, satu tahun kemudian, di ujung timur Lautun Sen Fiers Abyss, salju beterbangan, hawa dingin menekan, dan gunung berselimut salju yang megah berdiri tegak di langit. Gunung salju ini adalah, gunung salju. Pada saat ini, Senzu yang membawa ratusan orang melintasi langit bersalju menuju puncak gunung salju. Di depan Senzu, di kursi goyang, seorang pria muda yang agak tampan menyipitkan matanya, terlihat cukup nyaman. Pemuda ini tidak lain adalah Ji Hao, satu-satunya putra Raja Dewa Jizan, salah satu dari dua belas Raja Dewa Agung dari alam Dewa Si Yuan. Di belakang Ji Hao, dua gadis Raja Suci peringkat delapan seperti bunga dan batu giyok menggosok bahunya. Ratusan pemuda dan wanita cantik di belakang kedua wanita itu adalah bangsawan atau anak-anak keluarga di kota Raja Dewa Perang, atau jenius dari alam Raja Suci di bawah Raja Dewa Perang. Orang-orang ini semua mengikuti jejak Ji Hao. Pada saat ini, Ji Hao di kursi goyang tidak tahu harus berpikir apa, ekspresi menyenangkan di wajahnya menghilang, digantikan oleh kemarahan. Dalam benaknya, adegan Tan Yun menamparnya di Senzu sebelum memasuki jurang sengit menelan. Adegan ini berlama-lama di benaknya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah rasa malu terbesarnya sejak dia masih kecil. Fitur wajah Ji Hao terdistorsi, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jing Yun, Anda sebaiknya berharap untuk tidak bertemu tuan muda ini di jurang menelan dewa yang ganas, jika tidak, tuan muda ini akan merobekmu. Kamu akan dihancurkan menjadi 10 ribu keping, ucap Ji Hao. Mendengar Ji Hao menggertakkan giginya, dua gadis yang menggosok bahunya berbisik. Puan muda Ji, lepaskan amarahnya, itu tidak sepadan, selama kamu bertemu Jing Yun, orang-orang akan melakukannya untukmu, kamu akan membalas dendam dan hancurkan Tan Yun, ucap gadis itu. Mendengar ini, Ji Hao membayangkan dalam benaknya adegan menangkap Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Segera, hatinya merasa sedikit lebih santai. Setelah beberapa saat, setelah Senzu naik ke puncak gunung es dan salju yang mengjulang tinggi, Ji Hao membawa ratusan orang bersamanya. Saat ini di bawah Senzu, manusia sialan, siapa yang memintamu untuk datang. Tiba-tiba, raungan gila bergema di langit, mengguncang kepingan salju di kehampaan untuk pecah. Ji Hao yang hanya Raja Suci peringkat kelima, tersandung dan hampir jatuh. Dan orang-orang di belakangnya juga seperti musuh besar, melihat sekeliling, hanya mendengar suaranya, tetapi tidak melihatnya. Puan Mudaji, lihat pada saat ini, seorang pemuda Raja Suci tingkat 7 tampaknya telah menemukan sesuatu, dan menunjuk ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Dia menunjuk ke sebuah monumen besar yang tingginya seribu meter dan tertutup salju di puncak gunung yang tertutup salju. Semua orang mengikuti harapan orang ini, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang merasa ketakutan. Di mata semua orang, mereka melihat monumen raksasa itu bergerak. Susu, tugu raksasa setinggi seribu kaki itu berdiri, dan dalam sekejap menjadi raksasa setinggi tiga ribu kaki. Pada saat ini, semua orang melihat ke monumen raksasa, tetapi monster humanoid yang tertutup salju. Tabrakan, monster humanoid setinggi tiga ribu meter itu terkejut, dan salju tebal jatuh seperti air terjun, memperlihatkan raksasa. Itu kera raksasa, lengan kera raksasa ditutupi dengan rambut emas panjang, sementara rambut di seluruh tubuh seputih salju. Selain itu, pupil raksasa kera raksasa berwarna merah darah, memancarkan kilau yang menakutkan. Mengaung, kera raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung, tubuhnya dipenuhi dengan nafas binatang Raja Suci kelas 6, dengan sepasang tangan emas terangkat tinggi, bum. Tinju besar ratusan kaki hancur di puncak gunung, dan segera, es dan salju longsor di gunung. Itu kera ilahi gibon emas, ucap Ji Hao. Meskipun Ji Hao tidak terlalu berbakat, dia masih memiliki penglihatan. Sekilas, dia dapat melihat bahwa apa yang ada di depannya adalah binatang suci yang dikenal karena keganasannya. Wajah Ji Hao menjadi pucat karena ketakutan. Seorang wanita di belakangnya berkata, Tuan Ji, jangan takut, binatang ini hanya binatang Raja Suci kelas 6, ucap wanita itu. Iya, Tuan Muda Ji, itu memang binatang Raja Suci kelas 6, ucap wanita satunya lagi berkata dengan pasti. Mendengar ini, kepanikan di wajah Ji Hao menghilang. Dia menegakkan punggungnya, menatap kera bersenjata emas, dan berkata dengan arogan, Sialan, kamu membuat Tuan Muda ini takut, ternyata anda hanya binatang-binatang Raja Suci kelas 6. Aku tahu, kera bersenjata emasmu adalah makhluk paling kuat di antara kera yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka sangat langka, terutama pil binatang buas yang mengandung kekuatan emas yang sangat agung. Tuan Muda adalah kualifikasi dari 4 atribut emas, kayu, air, dan api. Membantai anda untuk memurnikan pil binatang, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan Tuan ini. Hahaha, tidak menunggu Ji Hao untuk selesai berbicara, kera itu yang awalnya marah, dengan darah masuk matanya, dia membuka mulutnya yang berdarah, taringnya yang ganas sangat ganas, dan meraung, kamu manusia Sialan, berani memarahiku. Manusia Sialan, aku ingin menghancurkan kalian semua, ucap kera itu. Mendengar ini, Ji Hao mencibir, kamu bajingan bodoh, kamu mati hari ini, ucap Ji Hao. Ji Hao sama sekali tidak takut dengan kera bersenjata emas, karena di antara ratusan orang di belakangnya, ada 7 Raja Suci peringkat 9, 3 Raja Suci 10 peringkat 8. Menurutnya, dia tidak masalah berurusan dengan kera gibbon emas. Memikirkan hal ini, Ji Hao melambaikan tangannya yang besar kepada orang-orang di belakangnya, bunuh untuk Tuan Muda ini, dan keluarkan pil binatang itu, ucap Ji Hao. Baik Tuan Ji, ketika ratusan orang menjawab, tidak menunggu mereka untuk bergerak, dan kera bersenjata emas itu benar-benar marah. Aum, raungan kera bersenjata emas memekakkan telinga, dan tubuh 3.000 kaki, tiba-tiba membungkuk dari puncak gunung, dan lengan kanan 2.000 kaki menyapu pasukan dan menyapu ratusan orang. Boom! Dengan kekuatan satu tangan, kekosongan tiba-tiba meledak, menyebabkan retakan ruang yang padat muncul dalam kekosongan puluhan ribu keabadian. Kekuatan satu lengan sangat kuat, dan nafas yang dikeluarkannya membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Wan Ji, hati-hati, ucap seorang pria muda yang merupakan Raja Suci peringkat 9. muncul di depan Ji Hao dalam sekejap, merayihnya dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke belakangnya, mengepalkan tangan kanannya dengan rat, kekuatan yang sangat besar dari Raja Suci Angin dan Buntur, diisi dari permukaan tinju, tinju kanan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan lengan raksasa yang disapu oleh kera dewa gibon emas. Manusia yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, mati untukku, ucap kera bersenjata emas meraung, dan lengan raksasa yang panjangnya 2.000 kaki menghantam tinju Raja Suci tingkat 9. Bang, krek, klik, ah! Suara keras yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang yang jelas, tapi itu adalah tinju dari Raja Suci tingkat 9, dan bahkan seluruh lengan kanan yang roboh dalam kabut darah. Raja Suci tingkat ke-9 tidak pernah membayangkan bahwa kera berlengan emas dari binatang Raja Suci tingkat ke-6 akan begitu kuat dalam melompati tantangan, dia menahan rasa sakit dari lengan yang patah, tubuhnya memantul ke belakang, dan tangan kirinya meraih Jihao dan terbang ke udara. Dia melompat dan nyaris lolos dari lengan raksasa yang kemudian menyapu. Pada saat yang sama, 30 Raja Suci tingkat 8, dan 6 Raja Suci tingkat 9 lainnya, meraih dua rekan di samping mereka dengan kedua tangan, dan berdiri di udara, berdiri di salju. 20 Raja Suci peringkat 6 yang tersisa dan selusin Raja Suci peringkat 7, ingin melarikan diri dari lengan besar yang ditarik, sudah menjadi harapan yang luar biasa. Ah, tolong, tidak, bang bang bang, jeritan putus asa berakhir dengan tiba-tiba, dan lebih dari 30 Raja Suci tidak bisa menghindar tepat waktu dan dibunuh oleh kera berlengan emas, lengan kanannya ditarik, dan itu berubah menjadi lebih dari 30 kabut darah, yang memenuhi udara bersalju. Tidak ada tulang yang tersisa. Kera berlengan emas menunjukkan taringnya, dan mata raksasa itu mengunci Ji Hao. Dia berlari liar dari puncak-puncak, membawa salju yang beterbangan ke langit, dan menyerbu ke arah Ji Hao di langit bersalju yang megah. Semuanya, ikuti aku untuk melindungi Tuan Muda Ji dan membunuh kera bersenjata emas. Pada saat ini, salah satu dari enam keluarga besar Ji Zhan Wang Cheng, Tuan Muda dari keluarga Zhan, yaitu Zhan Kong, memancarkan nafas Raja Suci kelas 9, mengorbankan kapak ilahi dan bawa kerumunan untuk membunuh kera bersenjata emas. Zhan Kong adalah kota Raja Dewa Perang, orang pertama di alam Raja Suci, dan tidak diragukan lagi yang terbaik di antara sembilan Raja Suci. Manusia sialan, kalian semua akan mati hari ini, ucap kera itu. Kera berlengan emas meraung ke langit, dengan gelombang pasang divine power yang melonjak dari tubuhnya. Bukan hanya tubuhnya yang setinggi 3.000 kaki tidak rumit, sebaliknya, itu sangat gesit, membunuh semua orang. Tidak, Bang, tubuh kera berlengan emas yang seperti gunung itu berputar-putar di udara, dan telapak tangan raksasa itu menamparkan dua Raja Suci kelas 7 yang cantik. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai perahu Senzu berkualitas tinggi, membawa Suanyuan Ru, Si Yin, dan Si Min, berbicara dan tertawa ke langit bersalju yang luas, dan terbang menuju gunung es dan salju. Satu tahun dari dunia luar, api Hongmeng yang telah menghabiskan 100 tahun di Menara Lingkiau akhirnya melahap Zitian Senhuo dan Tianzu Senyan. Setelah Tan Yun memasuki lantai 5 Menara Lingkiau Divine, dia merasakan napas Zixin dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada kecelakaan, jika Anda melahap api Divine Order ke-10 lagi, Anda dapat memasuki Order 26 awal, ucap Tan Yun. Zixin tertawa dan berkata, Tuan sangat kuat, Anda bisa melihat semuanya, ucap Zixin. Tan Yun tersenyum dan merentangkan tangan kanannya, masuk, ucap Tan Yun. Baik Tuan yang baik, ucap Zixin berubah menjadi sinar ungu, masuk ke kanan Tan Yun telapak. Setelah memadamkan api Hongmeng, Tan Yun melangkah keluar dari Menara Lingkiau dan muncul di Senzuo. Melihat mereka bertiga, dia berkata, Gunung es dan salju akan segera tiba, setelah naik, semua orang harus berhati-hati. Ada binatang Raja Suci kelas 6 yang tinggal di sana, yaitu Kera Dewa Berlengan Emas. Kera Dewa Berlengan Emas sangat kuat, memiliki temperamen yang keras, dan kekuatan lompatannya cukup untuk membunuh beberapa atau bahkan selusin Raja Suci tingkat 9 biasa, ucap Tan Yun. Ketiganya mengangguk, Tan Yun berpikir dalam hati, sudah setahun sejak terakhir kali saya menggunakan Time Reverse Current untuk menangani Ying Ting, sekarang Time Reverse Current dapat digunakan lagi. Tidak ada yang ingin menghentikanku mengumpulkan api di gunung salju, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai Senzu untuk melepaskan kesadarannya, menyelubungi kekosongan seribu abadi dalam radius, dan perlahan dan hati-hati naik ke udara. Dia bangkit dari langit dan terbang menuju puncak gunung salju. Sesaat kemudian, ketika Senzu naik ke tengah gunung salju, Lisiin mengangkat alisnya, Jing Yun, apakah kamu mendengar sesuatu? Ucap Lisiin. Yah, aku mendengarnya, Tan Yun mengangguk dan berkata, aku mendengar raungan binatang itu, dan terjadilah perkelahian yang samar-samar. Mari kita semua berhati-hati dan bertindak sesuai dengan kebetulan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia mengemudikan Senzu untuk terus terbang. Ketika Senzu naik lagi 1200 lisurgawi dari langit, Tan Yun menemukan melalui indera ilahinya bahwa puncak gunung es dan salju berada di puncak gunung, lusinan Raja Suci dari alam dewa asal mengepung kera berlengan emas. Ketika kesadaran Tan Yun menemukan Ji Hao yang bersembunyi di tepi puncak, wajahnya pucat ketakutan, cahaya dingin melintas di mata Tan Yun. Jiwa Suci besar Suanyuan Ru, jiwa Raja Suci Siin dan Si Min tidak sekuat Tan Yun, dan kesadaran spiritual mereka tidak selebar Tan Yun. Pada saat ini, mereka bertiga tidak tahu apa yang terjadi di puncak. Apa yang terjadi dengan saudara Jing Sian, Ucal Li Si Min bertanya dengan suara rendah. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Ji Hao ada di atas sekarang, dan orang-orang yang bertarung dengan kera berlengan emas semuanya berasal dari alam dewa Si Yuan, ucap Tan Yun. Ini pecundang ini, ucap Li Si Min menggertakkan giginya dan berkata, binatang ini, dia memperlakukan saudaraku sebelumnya tidak sopan, aku harus membunuhnya, ucap Li Si Min. Pada saat ini, tidak hanya mata Tan Yun dan Li Si Min yang dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi juga Li Si In dan Suan Yuan Ru. Kedua putri berpikir bahwa dalam perjalanan kemenelan dewa dan jurang viers, Gong Xi Zen Siong ingin membunuh Ji Hao dan Gong Xi Zen Siong karena dia adalah cucu tertinggi Si Yuan dan membuat Ji Hao tidak menghormatinya. Saudara Jing Sian, bagaimana situasinya sekarang? Li Si Min bertanya, sisi mana yang lebih unggul, ucap Li Si Min. Tan Yun berkata dengan jujur, kera berlengan emas sekarang terluka, tetapi cederanya tidak fatal. Ada juga 5 Raja Suci tingkat 9 yang selamat, dan salah satu dari mereka kehilangan lengan kanannya. Ada 4 Raja Suci tingkat 9 lainnya, 3 di antaranya terluka, dan hanya satu yang utuh. Selain itu, ada 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka, dan mereka bertarung bersama 5 Raja Suci tingkat 9. Kera berlengan baik-baik saja, tapi sepertinya dia akan dibunuh cepat atau lambat, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Li Si Min berkata dengan tatapan muram, mengapa kita tidak duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan kemudian menembak ketika mereka berdua kalah, ucap Li Si Min. Yah, iya, ucap Suan Yuan Ru dan Li Si In setuju. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak segera menjawab, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata, rencana ini mungkin, tetapi risikonya sangat tinggi. Jika kera berlengan emas terbunuh, kelompok Ji Hao akan menjadi Raja Suci kelas 9 di antara 5 orang, kita bukan lawan mereka, ucap Tan Yun. Suan Yuan Ru bertanya, apa yang kamu inginkan, ucap Suan Yuan Ru. Tan Yun berkata, jangan membuat keputusan terburu-buru, bertindak sesuka hati, dan ikuti perintah saya nanti. Sekarang mari kita gunakan teknik tembus pandai, untuk menyelinap di gunung salju, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan Senzu, dan mereka bertiga menggunakan teknik tembus pandang, menyapu dari kehampaan, dan diam-diam masuk ke dalam tebal di salju, meluncur di salju ke puncak gunung salju. Mereka berempat menahan napas saat mereka melewati salju. Dengan cara ini, bahkan jika kesadaran seseorang menyapu permukaan salju, mereka tidak akan menemukan mereka. Sesaat kemudian, di puncak gunung salju, kuci-huci, kera dewa lengan emas terengah-engah dan dikelilingi oleh kerumunan, tubuhnya setinggi 3.000 kaki ditutupi dengan luka besar yang mengejutkan. Pada saat ini, ia berdiri di udara, melihat sekeliling pada manusia yang tergantung di sekitar tubuhnya, dan sepasang pupil raksasanya berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian, rasa takut secara bertahap muncul di matanya. Itu tidak bodoh, ia tahu jika terus seperti ini, ia akan dimakan sampai mati oleh manusia ini. Pada saat ini, kera berlengan emas mendengar suara Tan Yun, Halo, kera senior berlengan emas, Junior Jing Yun, saya memiliki dendam terhadap musuh yang mengepung Anda sekarang, mari kita buat kesepakatan, saya akan membantumu, senior, bunuh mereka bersama. Lalu, bagaimana kalau kita berpisah? Ucap Tan Yun. Tan Yun ingin mengatakan bahwa dia akan membantunya membunuh orang, dan kemudian membiarkannya mendapatkan api. Akan lebih baik jika kera berlengan emas setuju, tetapi jika ketidaksepakatan membuatnya marah, keberadaannya akan terungkap. Oleh karena itu, Tan Yun mengajukan persyaratan seperti itu, dan dia percaya bahwa kera berlengan emas tidak akan menolaknya. Kera berlengan emas melepaskan kesadaran binatang dan menemukan bahwa tidak ada apapun di gunung es dan salju kecuali dirinya sendiri dan musuh, dan tidak ada orang lain. Segera, ada sedikit pencerahan di pupil raksasanya, dan menebak bahwa Tan Yun bersembunyi di salju. Kamu tidak bersuara, jika kamu setuju, teriak saja. Tan Yun berkata dengan transmisi suara, kamu tidak bisa melihatku sekarang, kamu tidak bisa mengirimiku transmisi suara, dan jangan katakan apa-apa, jika tidak, musuh akan diperingatkan terlebih dahulu. Jika Anda setuju, maka kita akan membahas bagaimana menghadapi orang-orang ini, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ada sedikit keraguan pada mata raksasa kera berlengan emas, dan kemudian dia mengeluarkan rawungan keras, dengan suara nyaring. Bagus pada saat ini, transmisi suara Tan Yun muncul di benak kera berlengan emas lagi, sekarang aku akan mengerahkan rencana pertempuran. Sekarang ada 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka mengepungmu. Selain ini, ada 5 Raja Suci tingkat 9 lainnya, salah satunya adalah yang paling parah terluka dan kehilangan lengan kanannya, 3 lainnya juga terluka, hanya satu yang utuh. Aku telah menyerahkan pemuda Raja Suci tingkat 9 yang tidak terluka kepadamu, dan aku akan mengatur kesepakatan dengan yang lain, bagaimana? Jika kamu setuju, maka mengaum lagi, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.